Kabar sangat buruk bagi para balaceprot dan penggemar musik metal datang dari Voice of Baceprot atau VUB. Marcia VUB, Siti VUB, dan Widi VUB batal menjalani tur di Amerika Serikat pada bulan Oktober ini. Padahal, Voice of Baceprot atau VUB seharusnya tampil di 12 tempat di 6 negara bagian di Amerika sepanjang bulan ini. Mereka seharusnya akan menjadi bintang tamu spesial dalam tur yang dijalani grup band metal The Who. Namun, dalam pengumuman di akun Instagram resminya, Voice of Baceprot atau VUB mengumumkan bahwa mereka batal berangkat ke Amerika Serikat untuk menjalani tur bersama The Who dan Blind Channel. Dalam postingannya, Voice of Baceprot atau VUB mengaku sangat menyesal memberikan pengumuman yang berisi pembatalan mereka menjalani tur bersama The Who dan Blind Channel pada bulan Oktober ini. Marcia VUB, Siti VUB, dan Widi VUB tidak memberikan alasan tentang faktor yang membuat mereka batal berangkat ke Amerika. Namun, Voice of Baceprot atau VUB berterima kasih kepada The Who yang sudah memberikan kesempatan untuk berkolaborasi. Selain itu, Marcia VUB, Siti VUB, dan Widi VUB juga berbesar hati meskipun akhirnya gagal mewujudkan impiannya menjalani tur di Amerika Serikat untuk kedua kalinya sepanjang karirnya di industri musik metal. Grup band metal asal Garut itu juga mengendoakan The Who, Blind Channel, dan NERV bisa menjalani tur yang sukses di Amerika Serikat sepanjang bulan ini. Marcia VUB, Siti VUB, dan Widi VUB juga masih menyimpan harapan bisa berkolaborasi dengan band-band itu. Dalam postingannya, Voice of Baceprot atau VUB berharap bisa segera bertemu dan manggung bareng pada masa mendatang bersama grup band tersebut. Kegagalan tur di Amerika Serikat menimbulkan pertanyaan besar di antara para penggemar musik metal dan para balaceprot. Kolom komentar akun Instagram Voice of Baceprot atau VUB dipenuhi berbagai komentar dari netizen yang merasa penasaran dengan pembalatalan tur bertajuk Warrior Soul US Tour 2023 itu. Berbagai spekulasi pun merebak di tengah para penggemar musik metal dan para balaceprot. Salah satunya adalah kabar mengenai Marcia VUB, Siti VUB, dan Widi VUB yang sudah tidak bekerja sama lagi dengan manajemen sebelumnya. Seperti yang kita ketahui bersama, Voice of Baceprot atau VUB sempat berada di bawah naungan Amity Asia. Amity Asia pula yang membawa Marcia VUB, Siti VUB, dan Widi VUB bisa tampil dalam Festival Musik Metal Weekend Open Air 2022. Saat itu, Voice of Baceprot atau VUB menjadi satu-satunya gruban metal berhijab yang bisa menggemparkan panggung Waken Open Air. Hingga saat ini, sejarah besar yang sudah diukir Marcia VUB, Siti VUB, dan Widi VUB belum bisa dipecahkan dalam panggung Waken Open Air oleh gruban lain. Amity Asia juga yang membantu Voice of Baceprot atau VUB bisa menjalani tour di Amerika Serikat pada bulan Agustus 2023 lalu. Saat itu, Marcia VUB, Siti VUB, dan Widi VUB mempromosikan album retas di sembilan tempat di Amerika Serikat. Penampilan Voice of Baceprot atau VUB selama menjalani tour di Amerika Serikat juga mendapatkan pujian dan apresiasi sangat tinggi dari berbagai pihak. Bahkan, Marcia VUB, Siti VUB, dan Widi VUB juga menjadi buruan media-media di luar negeri. NMA Magazine, The New York Times, dan Daily Bruin adalah segelintir media asing yang memberitakan kisah tentang Voice of Baceprot atau VUB selama di Amerika Serikat. Selain itu, Metal News Brasil dan Everlast World juga turut membahas berbagai sisi tentang seluk beluk Marcia VUB, Siti VUB, dan Widi VUB. Nah, apakah kegagalan Voice of Baceprot menjalani tour di Amerika memang disebabkan mereka sudah putus kerjasama dengan manajemen sebelumnya? Hingga saat ini, pertanyaan besar itu belum mendapatkan jawaban. Sebab, Marcia VUB, Siti VUB, dan Widi VUB belum memberikan klarifikasi tentang rumor yang sedang berembus sangat kencang tersebut. Nah, bagaimana menurut kalian tentang kegagalan Voice of Baceprot atau VUB menjalani tour di Amerika Serikat? Apakah kegagalan Marcia VUB, Siti VUB, dan Widi VUB tampil di Amerika memang disebabkan putus hubungan dengan manajemen? Tulis pendapat kalian dan jangan lupa untuk terus like, share, serta subscribe channel Crash One Music agar terus menghadirkan konten yang semakin baik buat para penggemar musik semua ya. Terima kasih telah menonton!